Intro Assalamualaikum sahabat indah Hari ini saya sedang berada di Aquatic Vision Tempatnya yang menjual aneka ragam jenis tanaman, ikan dan perlengkapan dari aquascape Jadi apa sih aquascape itu? Yuk kita mengenal jenis tanaman aquascape dan aquascape itu sendiri Dan juga untuk arti dari aquascape adalah Susunan dari batu, kayu, air, pasir, tumbuhan dan ikan-ikan hias Yang sangat bikin kita jadi adem sekali ketika melihatnya Apalagi di saat masa pandemik seperti ini Jadi untuk sahabat indah tersaksikan Dan biar sahabat indah tahu jenis dan harga-harga dari tanaman aquascape Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali dalam channel youtube saya, Indah Kematasari Untuk teman-teman yang baru hadir, saya syaratkan selamat datang Dan yang sudah lama subscribe, terima kasih banyak atas segala dukungannya Semoga setelah turun di kita selalu terjalin Amin Untuk hari ini, saya sedang tidak berada di tempat tanaman hias darat Namun disini saya sedang berada di tanaman tempat yang menjual tanaman hias air Nah untuk para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias Karena sekarang sedang perannya tanaman hias Tapi bukan hanya tanaman hias darat Melainkan juga dengan tanaman hias air Jadi untuk sahabat indah dan para pecinta tanaman hias Saya akan memberikan informasi untuk harga dan juga jenis-jenis tanaman hias air Jadi sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Thank you Nah saya sekarang berada bersama Mas Gondrong Untuk tanya harga jenis dari tanaman hias air ya Mas ya Iya betul Nah ini tanaman hias airnya apa nih Mas? Itu namanya Tiger Lotus Tiger Lotus? Untuk Tiger Lotus ini harganya berapa? Tiger Lotus kena Rp25.000 Rp25.000 untuk Tiger Lotus ya? Iya Nah ini adalah jenis tanaman air Jadi buat aquascape ya Mas ya? Iya betul Oke untuk yang sebelah sana Mas? Yang mana tuh? Hampir sama dengan Tiger Lotus tapi warnanya hijau Sama aja itu sih Harganya sama aja ya? Rp25.000 ya? Oke nah terus ini adalah jenis tanaman air apa nih Mas? Ini bolbitis namanya Bolbitis? Iya bolbitis Wih cantik sekali Kena harga berapa ini Mas? Sama Rp25.000 juga? Rp25.000 Sangat terjangkau ya Mas ya? Iya Nah ini jenis apa? Itu klip tokorin parpa Quit? Klip tokorin parpa Wah susah juga ya? Harganya kena berapa nih Mas? Sama Rp25.000 Rp25.000 Nah terus ada yang di dalam pot itu? Itu klip tokorin juga itu sejenis Harganya kena berapa? Walferi itu Walferi Kena Rp75.000 Rp75.000 Oke enak Ini ada jenis Apa itu? Itu Monte Carlo Monte Carlo Monte Carlo Wow Cantik banget ini Ini kena berapa Mas? Itu kena Rp15.000 Rp15.000 ya? Rp15.000 Nah terus sampingnya Mas? Sampingnya itu Tenelus 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 Kena berapa Tenelus? Sama Rp15.000 Rp15.000 Nah ini sama Monte Carlo juga? Dukan itu Glosso 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 Stigma Glosso Stigma Kena berapa hargai? Sama Rp15.000 Rp15.000 Nah kalau kayak gini tuh bisa beranak dalam air juga tuh gimana? Oh bisa ini lama-lama full itu merambat Oke jadi apa harus ada media tanahnya tersendiri atau gimana? Lebih bagus sih pake soil Soil Nanti kita boleh liat juga ya Mas ya? Iya Nah ini juga sama tadi Mas ya? Sama-sama Harganya Rp15.000 Nah terus disini juga ada tanaman air Ini apa nih Mas? Itu Rotala Ini berbagai jenis Rotala sih Rp15.000 Rp15.000 Per tujuh batang Oh per tujuh batang Oke jadi ada potnya ya Pot kecilnya ya Wow cantik sekali Nah terus ini jenis apa nih Mas? Aduh kalau itu saya kurang paham Kena berapa ini? Sama Rp25.000 Rp25.000 juga Rp25.000 Nah kalau yang di bawah sini Mas? Itu ada kadaka Kadaka yang sebelah sini ya Iya Kena Rp20.000 Kadaka Rp20.000 Terus yang sebelah sini Pakis Amazon Amazon Berapa Rp15.000 tadi ya? Rp15.000 Rp15.000 Nah terus selain dari tanaman hias juga banyak sekali jenis-jenis ikannya ya Mas ya? Ikan aquascape ya? Nah kalau yang tanaman kayak gini kena berapa nih Mas? Itu Rp10.000 Ini Rp10.000 ya? Jampur-jampur itu Ini biasa kita lihat di para apa? Scaper Scaper ya maksudnya Dan biasa Harganya Rp10.000 untuk 3 macam Nah untuk sahabat indah dan para pecinta tanaman hias Inilah contoh dari dekorasi aquascape atau aquatic Di masa pandemik seperti saat ini Bukan hanya tanaman darat atau tanaman hias yang banyak kita jumpai di para penjualan online Namun juga tanaman hias air menjadi tren tersendiri di hati para pecinta tanaman aquascape Jadi untuk semua sahabat indah gak ada salahnya kalau kita mengenal jenis tanaman air Tidak hanya jenis tanaman aglunewa, antorium atau tanaman lainnya Nah untuk jenis anubiasnya dari golden ini harganya tadi berapa Mas Gondro? Itu Rp40.000 Eh ini Ini Filipin Filipin Kena Rp35.000 Rp35.000 Untuk jenis Filipin Rp35.000 Nah terus kalau untuk anubias yang sebelah sini? Anubias variasi sih mbak Variasi ya? Nah dari Rp35.000 sampai Rp50.000 Rp35.000 hingga Rp50.000 Nah terus yang sini jenis ini? Yaitu buce Buce Rp15.000 Buce Rp15.000 Nah untuk sahabat indah dan para pecinta tanaman hias Mas bila berminat dan berada di daerah Ciledug bisa langsung datang ke tempat Mas Gondrong Yang berada di mana nih Mas? Kondo Kacang Prima Kondo Kacang Prima Untuk sahabat indah dan para pecinta tanaman hias mungkin beberapa dari sahabat indah baru mengenal tentang tanaman aquascape Sebenarnya tanaman aquascape ini sudah sejak lama dikenal di Indonesia Karena tanaman aquascape adalah tanaman air yang sangat cantik sekali ketika didekorasi di dalam ruangan Dan untuk menambah kesejukan dari suatu rumah biasanya para aquascaper dia selalu menaruh aquascape itu untuk menghidupkan suatu ruangan Dan untuk harga dari tanaman aquascape juga telah kita saksikan tadi harganya tidak terlalu mahal Mulai dari harga yang Rp10.000, Rp15.000, Rp20.000, hingga Rp50.000 Jadi sangat terjangkau sekali ketika para pecinta tanaman hias mulai mengkoleksi jenis-jenis tanaman aquascape Dan juga tanaman aquascape ini adalah tanaman yang memang dikhususkan untuk tanaman air Dekorasi aquascape itu bervariasi tergantung dari kreativitas dari aquascapernya sendiri Dan untuk pengetahuan bagi para sahabat indah Aquascape itu adalah susunan-susunan yang dibentuk menyerupai alam di suatu wadah atau media akrilik Dan media akrilik itu adalah semacam seperti akwarium namun berbahan plastik Namun tidak mudah untuk tergores-gores Jadi sangat aman sekali dan tidak mudah pecah seperti akwarium kaca Dan untuk harga ikannya pun sangat terjangkau mulai dari harga Rp2.000 hingga harga puluhan ribu rupiah Dekorasi yang gak itu-itu aja bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para pecinta tanaman hias dan sahabat indah Semoga saja rangkuman hari ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias Tentang tanaman air pada aquascape Dan waktunya saya undur diri Mohon maaf bila ada salah kata tindakan ucapan perlakuan yang kurang berkenan Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Rawatlah tanaman hias apapun jenisnya itu Dengan merawat tanaman berarti kita mencintai diri kita sendiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe Thank you Bye-bye 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 selamat menikmati